Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Halo para sahabat Les Lara dimanapun kalian berada Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali Bersama Mimin tentunya di channel youtube Les Lara Alphati Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat Seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk selalu mendukungnya Dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya Oke para sahabat Les Lara mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Kabar gembira langsung dari unggahan Umi Pipik ya Yang mengunggah postingan di rumah Lesti kemarin Umi Pipik menuliskan sebuah kalimat caption di feednya Pengajian akhir tahun Muhasabah diri Doa dan zikiran di rumah Dedek Lesti dan Rizky Bilar Haturnuhun adeku sayang Lesti untuk malam ini Yang indah, penuh berkah, dan rahmat Allah Insya Allah Jumpa di pengajian berikutnya Wanita-wanita soleh, Lesti Kejora, Hamidah Rahmayanti Kemudian Nesa Akila, Afibah, Salama, dan Cimera Masya Allah Kemudian juga Umi Pipik pun mengunggah postingan bersama Abang L Kata Umi Pipik Kamu bikin Umi gemes nih Abang L Masya Allah Sampai gemes gitu ya Umi Pipik sama Abang L Karena Abang L ini pinter banget Disuruh baca doa Abang L doa dulu sebelum makan Pas Abang L nyicipin minumannya Kata Umi Pipik Ajib Kemudian Abang L pun ngikutin Dan Abang L pun menambahkan dengan kata Mantap Sontak semuanya langsung terhibur ya Dengan Abang L Yang memang menggemaskan banget kepintarannya itu loh Masya Allah Kemudian juga Mimin ada kabar gembira Bahwa vlog dari Abang L Di edisi pules heboh semalaman Abang L Buka kado dari kalian semua Ini part 1 ya Udah trending 10 Wah keren banget kan Kalian Leslar Lovers Emang luar biasa Selalu kompak Selalu solid Dan ini adalah hasil dari kekompakan kalian Dan kesolitan kalian Sehingga vlognya Abang L Trending 10 Masya Allah Naik ke trending 10 guys Leslar Lovers Keren Lanjutkan Kemudian Kemudian juga Mimin ada informasi Dari lagu Una Lesti Futuring Mom Uung Ciptaan dari Kakarizki Bilar Yang berjudul Menyerah Ini Sebelas hari Masih berada Di trending 1 Untuk musik ya Dengan Viewers 1,8 juta Wow Keren banget Masih di jajaran trending guys Masih dibucuk Ya Allah Seneng banget Pastinya Dan Penampilan paling dinanti Di Hood Indosier Ke 29 Siapa nih Yuk Voting Abang Eliyuk Mohamad Levian Alfati Bilar Kemudian Untuk kabar berikutnya Ada unggahan dari Kakarizki Bilar nih Semalam Lagi Meeting lagi Untuk Shooting MV Lagu Barunya Leslar ya Dan Una Lestika Jura Menjawab Kata Kakak Bilar kan Ini Lagu Kita Lagunya Pak Vera Katanya nih Terus dijawab Sama Una Lestika Itu bukan Lagu mereka Tapi Mungkin ini lagunya Una Lestika Una Lestika Gak mau nih Kalau lagunya Una Eh diakuin Ama Pak Veri Aduh lucu banget Si Una Pokoknya Apapun itu Semoga Lancar ya Meeting Untuk MV ini Emang luar biasa Guys Senang banget Itu Kalau mereka Punya Single Baru lagi Dan MV nya Itu gak pernah Gagal ya Selalu oke Dan yang paling Senang lagi Mereka tuh Selalu masuk Di jajaran Pertrendingan Mudah-mudahan Keren ya Untuk lagu Selanjutnya Kakarizki Bilar Dan ditunggu Lagu Religinya Jadi penasaran Juga Untuk siapa Lagu Religi ini Apakah Untuk Lesti Kejuara Lagi Ataukah Untuk Yang lain Ini Bikin Penasaran Apalagi Kan Beberapa Bulan Lagi Kita Akan Kedatangan Tamu Spesial Bulan Ramadan Pastinya Ditunggu Buat Kakarizki Bilar Rilis Single Lagu Religinya Kemudian Ada Narasi Dari Akun Etiyayan Fatarezi 3 Tahun Lebih Nge Leslar Semenjak OMS Berlanjut Di Instagram Lanjut WA Lanjut Telegram Lanjut TikTok Dan Lanjut Youtube Serta Sosmet Lainnya Yang Berkaitan Dengan Leslar Secinta Itu Sesayang Itu Sama Leslar Walaupun Pernah Dapat Ujian Yang Besar Yang Sebagian Pindah Haluan Tapi Masya Allah Kenapa Sampai Sekarang Pun Aku Gak Bisa Pindah Haluan Ya Gak Bisa Move On Gitu Dari Leslar Walaupun Dunia Nyata Sekarang Aku Tidak Baik Baik Saja Hati Tetap Bisa Tidak Bisa Jauh Dari Leslar Karena Dari Leslar Aku Punya Banyak Temen Saudara Yang Sayang Sama Aku Love You Always Star Lovers Masya Allah Semoga Yayan Fatah Rezi Diberikan Kesehatan Terus Dan Diberikan Rezek Yang Banyak Amin Kemudian Juga Ada Unggahan Dari Kak Nurul Ibu Ros Dan Anaknya Bang Ben Yang Mempromosikan Langsung Rendang Ibu Ros Ayo Beli Hari Ini Belum Beli Rendang Ibu Ros Cueks Katanya Wah Bisa Aja Ayo Yang Belum Cobain Rendang Ibu Ros Di Order Sekarang Bahkan Diunggah Di Akun Story Kak Nova Pratiwi Ini Tiga Anak Centil Katanya Wk 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 Tapi Tetep Cantik Cantik Caption Dari Kak Nova Di Story Ihi Centil Tiga Anak Gadis Nih Kemudian Juga Kak Nova Memberikan Informasi Kepada Kita Semua Ternyata Kemarin Pas Banget Tahun Baru Di Jepang Di Landa Gempa Astagfirullah Ya Allahuakbar Astagfirullah Lagi Asyik Belanja Di Mall Tiba-tiba Ada Pemberitahuan Gempa Di HP Lumayan Lama Dan Kenceng Instagram Semoga Semuanya Baik-baik Aja Nih Gempa Ya Banyak Banget Yang Berhamburan Karena Ingin Menyelamatkan Diri Masya Allah Semoga Kita Semuanya Diberikan Keselamatan Ya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Karifi Salah Salah Manajer Yang Paling Mimin Suka Alhamdulillah Semoga Sampai Seterusnya Jadi Manajernya Una Dan Semalam Una Lesika Jura Lagi Bersama Kak Hamidah Mereka Lagi Pada Ngemol Yang Paling Mimin Salfok Bajunya Una Itu Bajunya Papa Bi Serasa Dipeluk Ya Una Salfok Bajunya Una Emang Senyaman Itu Kalo Kita Pake Baju Suami Nih Yang Baru Punya Suami Cobain Pake Baju Suami Itu Paling Nyaman Banget Ada Komentar Dari Razik Ardhani Kalo Aku Lagi Mesem Mesem Sendiri Nih Abis Liat Vlog Nye Selatu Yang Gemes Banget Dan Senengnya Bapak Bapak Main Bola Ibu Ibunya Ngemol Btw Makin Kesini Unanya Abang El Makin Cantik Ya Dan Memang Kalo Kita Pake Baju Suami Berasa Dipeluk Guys Sehat Selalu Buat Leslar Family Kemudian Juga Ada Yang Bilang Nih Ups Jangan Kasih Tau Min Lagi Ada Yang Kepanasan Ntar Makin Panas Liat Una Pake Baju Pak Suami Aduh Yang Panas Netizen Yang Iri Aja Ya Kemudian Juga Ada Komentar Yang Lain Ada Devi Rizki Parib Mengatakan Tetap Baju Suami Yang Paling Nyaman Dan Paling Paling Senang Juga Kalo Mimin Liat Una Lesi Pake Baju Suami Ya Cece Kemudian Kemudian Tirta 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 Bilang Katanya Aku Liat Kalo Lesti Dan Bilar Itu Cuma Pura-pura Aja Lesti Suka Peluk Bilar Di Belakang Begitu Juga Bilar Suka Meluk Lesti Di Belakang Itu Hanya Dilakukan Di Depan Kamera Aja Haduh Ini Si Ibu Katanya Cuman Pura-pura Aja Apa Romantis Saking Kesel Kakak Rizky Bilar Langsung Merespon Di Akun TikTok Kakak Rizky Bilar Mengatakan Mau Nyalek Butuh Exposure Emang Dasar Aja Sepi Mungkin Si Calon Ini Tapi Jangan Nyenggol Nyenggol Juga Ini Privasi Orang Jangan Fitnah Fitnah Orang Kalau Sepi Sepi Aja Kalau Nyalek Nyalek Aja Nggak Usah Bawa Bawa Nama Orang Kan Geram Juga Tiba Tiba Nggak Ada Angin Nggak Ada Hujan Ngomongin Orang Ngomongin Rumah Tangga Orang Langsung Di Skakmat Oleh Kakak Rizky Bilarto Diliatin Videonya Nggak Boleh Di depan Kamera Aja Coba Di belakang Kamera Kata Papa Bi Kan Sama Aja Ada Aja Di Papa Bi Dan Memang Orang Kayak Gini Harus Diberi Pelajaran Auto Malukan Auto Digembok Kan Akunnya Udah Udah Biasa Seperti Seperti Emang Orang Kebanyakan Kalau Udah Di Notice Udah Di Repost Langsung Auto Ilang Akunnya Dan Ini Pelajaran Buat Kita Semuanya Ini kan Awal Tahun Awal Tahun Kita harus Yang baik Baik Dari Yang Tahun Sebelumnya Dari Tahun 2024 Ini Kita Lebih Baik Dari Tahun Sebelumnya Dan Bisa Menjadi Pribadi Yang Lebih Baik Pandai Bersyukur Dan Pastinya Kita Tetap Semangat Untuk Melangkah Lebih Jauh Kedepan Jangan Komentar Yang Seperti Itu Lagi Ya Udah Basi Banget Dan Satu Lagi Mimpin Harap Kita Semuanya Selalu Kompak Dan Selalu Solid Untuk Kedepannya Lebih Baik Lagi Sambil Nunggu Vitamin Selanjutnya Tetap Stay Tune Terus Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima kasih telah menonton!